Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sobat teman-teman satu sahabat, kemarin bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi tekniknya di tanah air Istana Tengah Serius mengusahakan penundaan pemilu 2024 guna perpanjangan masa jabatan Jokowi Siasat mengulur masa jabatan Sumber dari Koran Timpo, 28 Februari Koalisi partai pemerintah mulai memainkan peran dalam upaya penundaan pemilu 2024 hingga 2 tahun Yang berarti memperpanjang masa jabatan presiden sampai 2027 Manuver itu dimulai dari pernyataan sejumlah elit partai penyokong pemerintah pekan lalu Tiga ketua pempartai pemerintah secara bergantian mendengungkan wacana penundaan pemilu 2024 pekan lalu Usulan berawal dari pernyataan ketua umum PKB Muhammad Iskandar Wakil Ketua DPR ini menyebut usulan terlintas setelah ia menerima pelaku UMKM Dan juga para pengusaha serta para analis ekonomi dari berbagai perbankan Di ruang delegasi DPR Lusantara 3, Jakarta Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden Bujar Mohaimin lewat keterangan tertulis Rabu 23 Februari Berikutnya giliran ketua pempartai Golkar Erlangga Hartarto menyinggung usulan yang sama Menko bidang perekonomian itu mengatakan bakal meneruskan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Jokowi yang muncul Saat dia berkomunikasi dengan petani sawit di Sia, Pekanbaro Dalam sesi tanya jawab, menurut Erlangga, para petani menyampaikan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Jokowi Sebab mereka merasa kebijakan Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan Kata Erlangga Erlangga bahkan mengaku menerima aspirasi dari petani yang meminta agar Jokowi memimpin selama 3 periode Dia berjanji bakalan menyampaikan aspirasi itu ke tingkat DPR Dan bakal membahasnya bersama dengan ketua umum parpol lainnya Sebagai parpol, tentu kita akan mendengarkan aspirasi itu dan sekali lagi akan kami komunikasikan Sehari kemudian, ketua umum pan, Zulkifli Hasan, angkat bicara Selain pertimbangan ekonomi, Zulkifli menambahkan alasan lain Yaitu dampak dari invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Kamis 24 Februari lalu Mempertimbangkan hal itu, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan Pan setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur Kata Zulkifli Pernyataan hampir bersamaan ketiga ketum partai itu menjadi perbincangan Dua sumber dari Tempo dari Partai Pemerintah mengatakan Istana Tengah Serius mengusahakan penundaan pemilu 2024 Guna perpanjangan masa jabatan presiden Tapi sebelumnya, sampai pada eksekusi, partai-partai sengaja melempar gagasan itu ke masyarakat Ini lagi dicoba perpanjangan sampai 2027 Ini dalam rangka mencoba melihat respon publik Kata politikus partai pemerintah itu Dua hari yang lalu Dia juga menjelaskan ada tiga skenario penambahan masa tugas tersebut Pertama, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode Wacana ini sudah digunakan sejak MPR periode terdahulu Saat itu MPR tengah merumuskan agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Yang salah satu isinya adalah menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara atau GBHN Tapi rencana itu menolak dan juga berbagai kalangan tengah menolaknya Yang skema kedua, menunda pemilu hingga dua tahun dengan berbagai pertimbangan Dari urusan ekonomi hingga pandemi COVID-19 Selanjutnya skenario ketiga adalah memperpanjang masa jabatan presiden selama delapan bulan Skenario ini adalah langkah terburuk yang bisa dijalankan Sumber lain di lingkaran pemerintah menceritakan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden Berikut perundaan pemilu sudah dikaji diantaranya oleh Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Andi Wijayanto serta diputi empat kantor staf presiden Jaleswari Pramodawardhani Tercatat sebagai pengurus di lembaga kajian yang berkonsentrasi di bidang politik Keamanan dan ekonomi politik ini Keduanya berposisi sebagai senior philo Merujuk pada website mereka Lab 45 dua kali merilis hasil kajian yang relevan dengan perundaan pemilu Pertama perubahan konstitusi dan masa jabatan kepala pemerintahan pada 18 Agustus 2021 Lalu presiden tiga periode pada 22 Juni 2021 Ringkasan kesimpulan kajian pertama berisikan empat poin yaitu Negara dengan sistem republik presidensial cenderung mengamandemen konstitusi mereka Perubahan konstitusional di 199 negara Relatif berdampak positif dengan perkembangan demokrasi mereka Pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan Lazim dilakukan di negara yang mengadopsi sistem republik presidensial Serta pembatasan masa jabatan cenderung memiliki hubungannya lemah dengan perbaikan indeks demokratisasi Andi belum merespon ketika dimintai konfirmasi oleh redaksi Tempo soal ini Ada pun jelas suari mengaku bahwa Lab 45 pernah mengkaji ide perpanjangan masa jabatan presiden Sumber Tempo juga mengatakan upaya menyebarkan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden Dibagi dalam empat kluster dengan penanggung jawab masing-masing Pertama pemimpin partai politik yang dijalankan oleh seorang pejabat setingkat menteri Kedua anggota MPR adalah oleh seorang pemimpin lembaga tinggi negara Ketiga DPD oleh seorang senator Terakhir organisasi masyarakat oleh seorang pengurus parpol Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin juga mencium gelagat Gerakan terstruktur untuk memperpanjang masa jabatan presiden Misalnya narasi yang mengatakan usul penundaan pemilu 2024 Berasal dari kalangan pengusaha, potani sawit, serta aspirasi yang diserap di berbagai daerah Itu mainan politik yang dibuat-buat Ketika dimintai konfirmasi, jelas suari menyatakan penundaan pemilu tak pernah ada dalam agenda Jokowi Ia menegaskan bahwa Jokowi selalu bekerja berdasarkan konstitusi dan juga perpol Meskipun begitu, jelas suari juga mengatakan Presiden Jokowi memang mendapat banyak informasi dan masukan dari berbagai pihak Termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat tentang keberatan penundaan pemilu Berikutnya, penundaan pemilu akan mempunyai konsekuensi secara politik, hukum, dan sosial Yang perlu dipertimbangkan secara cermat Pemilu 2024 diundur, mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi Para petinggi partai politik telah mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi Dengan mengusulkan pemilu 2024 dimundurkan Mereka yang meminta pemilu 2024 dimundurkan sudah mengkhianati amanat reformasi dan tidak taat konstitusi Kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi Jumat 25 Februari Kata Jamiluddin, para elit parpol yang menginginkan pemilu 2024 diundur Untuk menggolkan kehendakkan oligarki dan juga pihak-pihak yang haus kekuasaan Semua pihak yang pro-demokrasi harus menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan Begitu ungkapnya Para politisi yang menginginkan pemilu 2024 diundur berdasarkan klaim aspirasi rakyat Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik Untuk mendesak MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 MPR akan dibuat seolah tidak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi itu Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan Saya tidak bisa menolak kehendak rakyat, suara rakyat, suara Tuhan yang tak sepatutnya ditolak Kata Jamiluddin, elit parpol mengungkapkan Dasar pemilu 2024 diundur atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan Agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi Karena itu sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia Begitu bungkasnya Masyarakat dalam beberapa waktu dikejutkan dengan adanya perkembangan wacana Atas usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB Yang juga Wakil Ketua DPR Muhammad Iskandar alias Caimin Mengenai pengunduran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang Yang disampaikan kepada awak media di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Rabu 23 Februari lusa kemarin Ada sejumlah hal yang menyebabkan ia mengusulkan mundurnya pemilu Pertama akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung Kedua transisi kekuasaan untuk mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu mentum pertumbuhan ekonomi Dan yang ketiga dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu Oleh karena itu dari ia mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!